Pemirsa puluhan masa yang tergabung dalam buruh perusahaan daerah perkebunan bersatu dan solidaritas mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Jember. Aksi yang kembali digelar kali ini tetap mempertanyakan hak normatif buruh serta menuntut kejelasan terkait direksi baru perusahaan daerah perkebunan Kahyangan. Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh puluhan masa yang bergerak dari Polres Jember menuju kantor dinas ketenaga kerjaan. Di titik pertama aksi unjuk rasa ini, masa yang ditemui langsung oleh perwakilan disnaker Kabupaten Jember menuntut hak normatif para buruh. Usai menemui perwakilan disnaker, masa kemudian bergerak menuju pendopo wahyawi bawah geraha Jember. Dalam aksinya di depan pendopo, masa menuntut agar dapat dipertemukan dengan Bupati Jember. Namun sayangnya, aksi lanjutan kali ini kembali tidak membuahkan hasil, mengingat Bupati sedang tidak berada di tempat. Sementara itu, kabak hukum Pemkap Jember yang menemui masa secara langsung mewakili Bupati, menjanjikan dalam waktu dekat pihaknya akan menyusun pertemuan para buruh dengan Forkopimda. Sesuai dengan komitmen Bapak Bupati, dalam waktu yang tidak lama, PBP Kahyangan akan mengundang teman-teman didampingi oleh Forpimda. Jadi, semoga ini menjadi sarana aspirasi yang tersalurkan bagi teman-teman semua untuk kembali. Semangatnya adalah sama, bagaimana kita memperbaiki PBP untuk kebaikan dan keadilan untuk semua pihak. Sementara itu, koordinator aksi kali ini mengaku kecewa, mengingat para buruh kembali gagal menemui Bupati. Tetap kami kepingin bertemu dengan Bupati sebagai salah satu KPM BDP Kahyangan dan kami kepingin bertemu itu adalah meminta penjelasan kepada Bupati terkait tiga orang direksi yang baru ini yang menurut kami cacat hukum. Masa juga menuntut kejelasan upah, di mana saat ini mereka hanya dapat menerima 56% dari jumlah UMK 2021. Sebelumnya, pada 21 Oktober 2021 lalu, para buruh juga menggelar aksi serupa terkait penunjukan direksi perusahaan daerah perkebunan Kahyangan. Salah satu peserta aksi seorang nenek yang berusia lanjut mengaku bahwa dirinya sudah puluhan tahun menjadi buruh. Kali ini ia datang menyampaikan aspirasinya, menuntut janji Bupati saat berkampanye yang akan mensejahterahkan buruh. Masa akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan masa yang lebih banyak bila tidak ada respon serius dari Pemkap Jember. Dari Jember, Hisham Nugroho, National TV, melaporkan.